Sekarang nggak bisa, karena sekolahnya online, mereka kadang habis sekolah masih mesti mengejarkan tugas, mencari tugasnya juga online, harus browsing, dan segala macam. Jadi, screen time-nya aja pasti udah bakal lebih dari 2 jam. Pastilah, karena kan sebelum pandemi ini anak-anaknya tuh pegang gadget cuma weekend gitu, mungkin Leo dapat punya handphone sendiri itu memang ketika waktu itu dia sempat pergi berangkat buat homestay gitu di Australia, kelas 3 SD, tapi itu pun juga karena terpaksa dikasih karena dia memang harus homestay gitu kan, pergi selama 2 minggu tanpa orang tuanya, jadi mau nggak mau dikasih, tapi itu pun juga lebih buat komunikasi sama kita gitu. Terus benar-benar yang dikasih handphone yang memang mungkin bisa dia, karena namanya anak SMP, udah mulai punya grup WhatsApp sama temen-temennya, mungkin untuk nanya tugas atau grup WhatsApp kelas dan segala macam. Kalau SD kan orang tuanya kan yang punya grup WhatsApp kan, grup WhatsApp aku banyak banget kan anak yang banyak, itu maksudnya untuk tugas atau apa semua masih dari orang tuanya gitu. Dan waktu itu Leo baru setelah lulus SD, baru dikasih handphone yang benar-benar dia bisa pakai untuk kebutuhannya dia lah gitu. Sementara ya, mau nggak mau sekarang begitu pandemi, sekolah online mau nggak mau setiap anak harus punya gadget sendiri gitu kan, karena begitu sekolahnya kan barengan, semua jamnya sama gitu. Jadi mau nggak mau mereka harus punya gadget masing-masing, dan ya terpaksa gitu, akhirnya dari yang dulu cuma weekend aja, dan paling enak sebenernya dulu kalau mereka misalnya melakukan suatu hal, atau kesalahan, atau apa, apa namanya, punishment-nya udah nggak boleh megang gadget sebulan, itu beneran. Nah sekarang kan nggak bisa, karena sekolahnya online mau nggak mau tetap harus pegang gadget gitu kan, cuma ya kita memang selalu ada, ada term and condition-nya gitu, ketika awal dikasih, dibelikan gitu kan, ya ini mama papa yang beliin, jadi mama papa berhak misalnya anytime mau cek, mau lihat, mau ngambil, atau apapun gitu. Tapi tetap, jadi kita memberikan kepercayaan sama anak, supaya mereka juga, mereka tetap punya, diberikan sesuatu, tapi tetap punya tanggung jawab, dan mereka tahu kewajibannya apa, dikasih gadget itu untuk apa, oke boleh, pasti boleh untuk main game, atau ada untuk hiburannya mereka, tapi ada aturan-aturannya harus disepakati pada saat awal ketika diberikan gadget itu gitu. Sekarang, sekarang agak membingungkan ya, waktunya yang tepat itu kapan, karena ya mau nggak mau akhirnya aku pun juga yang tadinya mungkin, dulu kan mungkin gadget buat hiburan, buat anak-anak main, pada saat weekend, bukan tiap anak punya gadget, satu gadget itu dipakai beberapa, jadi gantian. Dan misalnya, oke main Kakak Lio setengah jam, Diego setengah jam, Sabrina setengah jam, gantian gitu. Sehari maksimal 2 jam katanya kan, dulu kan selalu, kalau ngobrol sama psikolog, sama dokter, dan segala macem, kan selalu bilangnya gitu, maksimal 2 jam, Supaya matanya nggak rusak, supaya mereka nggak kecanduan, dan segala macem gitu, tapi kan sekarang nggak bisa gitu, karena sekolahnya online, mereka kadang habis sekolah masih musim melakukan, mengerjakan tugas, mencari tugasnya juga online, harus browsing, dan segala macem. Jadi, screen time-nya aja pasti udah bakal lebih dari 2 jam, gitu, dalam sehari. Terus, belum, anak-anak sekarang, anak-anak bayi balita pun, kadang permainannya semua juga lewat gadget, gitu ya. Jadi, sebenarnya gini, dilihat dengan tergantung kebutuhannya sih, gitu ya. Kalau dulu, pernah aku pertama kali beli gadget buat anak itu, karena kita mau traveling, waktu itu Lio umur 3 tahun, karena perginya cukup jauh, waktu itu harus ke Afrika. Itu, akhirnya aku beli salah satu game buat main game, itu biar supaya dia bisa duduk anteng di pesawat, gitu. Itu, tapi mungkin sekarang juga banyak orang tua yang akhirnya begitu kan, kasih anak gadget supaya anaknya anteng misalnya, supaya anaknya. Cuma memang tetap harus diawasi itu, penggunaannya, berapa lama dalam sehari mereka boleh menggunakan itu. Atau juga ada orang tua yang mungkin idealis banget, enggak, anak saya pokoknya masih balita, nggak boleh terkena gadget. Tapi sebenarnya, banyak hal positif juga yang bisa didapatkan dari gadget, karena banyak juga permainan-permainan yang bisa menstimulus anak-anak, kan, melalui gadget. Ya, itu cuma balik lagi, pemakaiannya berapa lama sih, game-game seperti apa sih yang bisa membantu stimulus-stimulus yang baik seperti itu buat anak-anak. Jadi, tergantung aku pikir, enggak ada batasan pasti sih umur berapa sebaiknya anak-anak itu sudah boleh dikasih. Tapi kalau punya, beda lagi ya, mungkin punya sendiri gitu kan, beda lagi mungkin. Tapi kalau dikasih, mulai dikenalkan dengan gadget gitu, tergantung memang kebutuhan, kebutuhan dari anak itu kira-kira maksud dari pemberian gadget itu untuk apa. Jangan cuma sekedar anak itu, cuma supaya anteng duduk orang tuanya bebas mau ngapain, anaknya biarin kegiem gitu. Enggak ngerecokin, misalnya udah kasih gadget aja gitu kan, terus enggak diawasin penggunaannya dan lain-lain, itu juga enggak baik ya gitu. Sub indo by broth3rmax